Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertetap muka lagi dalam pelajaran atleta akhlak Kemarin kita telah melakukan PTS ya Pada bab 1 dan bab 2 Bab 1 dan bab 2 Bab 2 Sekarang kita belajar pada bab 3 Bab 3 sampai mana kira-kira Sampai ikhlas Pengertian ikhlas Ikhlas menurut bahasa adalah tulus hati Membersihkan hati dan memurnikani minyak Itu ikhlas menurut bahasa Kemudian ikhlas menurut istilah Adalah memurnikan tujuan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Tanpa pamrih kepada makhluk Kalau orang yang ikhlas itu dia tidak kepingin apa Tapi dia keinginannya hanya tertuju kepada Allah Itu ikhlas Santri yang ikhlas Santri yang ikhlas Murid yang ikhlas Itu murid yang dia betul-betul belajarnya hanya hanya karena melaksanakan perintah Allah Pasti murid yang ikhlas akan belajar dengan sungguh-sungguh Tidak akan bermain Beda dengan murid yang tidak begitu ikhlas Karena ikhlas itu perlu belajar Dasarnya ikhlas terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Bayina ayat 5 Ayat 5 Coba dibaca Hasan Artinya dibaca Siapa namanya? Ya Irkham Artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah Dengan memurnikan niat kesaatan kepadanya adalah menjalankan agama yang urus Ya Kemudian dibaca lagi dasar yang kedua Surat Al-An'am ayat 162 Dibaca siapa namanya? Aswin Bismillah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul inna tolati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati Billahi robba alamin Rabbil Rabbil alamin Artinya dibaca siapa namanya? Rohim Hakim Ya Hakim Ya Bahwasannya Bahwasannya orang yang ikhlas Orang yang ikhlas itu hanya menyembah Allah Dengan memurnikan niatnya betul-betul Menjalankan perintah Allah Ya Hanya kepada Allah Maksudnya apa? Dia melakukan belajar seperti ini Bertatap muka dengan Antara murid dan guru Dia tidak menghiraukan teman-teman Temannya Karena dia hanya kepada Allah Kepada Allah Ya Mau dikatakan seperti apa Dia tetap belajar Ya Nah akhirnya orang yang ikhlas Ya Orang yang ikhlas ketika dia belajar Ikhlas dengan sungguh-sungguh Dia ketika belajar ilmunya menjadi ilmu yang Bermanfaat Ilmu yang membawa berkah Membawa berkah Ya Kemudian perilaku ikhlas dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari Ya Di dalam kehidupan Gerak-geriknya hati seseorang Itu Menuju kepada Ni Niat Gerak-geriknya hati Pertama bermula dari ni Niat Niat masuk ke dalam hati Kemudian Kalau itu sudah Niatnya sudah betul Gerakan hatinya sudah betul Sesuai niatnya sama Orang tersebut Gerakannya menjadi lurus Tindakannya menjadi baik Akhirnya akan Mencapai derajat Namanya Derajat Orang yang ikhlas Yaitu derajat Mokhli Mokhlisin Apakah derajat Mokhlisin itu mudah? Tidak mudah Tidak mudah Dicapai Apakah seorang Ustadz bisa mencapai Derajat Mokhli Belum tentu Karena derajat Mokhli Itu hanya Allah Yang Mengetahui Ya Hanya Allah Yang mengetahui Mengetahui Bisa juga Antara guru Dan murid Itu lebih Derajatnya Lebih tinggi murid Ketika Di Hadapannya Allah Ya Karena derajat Mokhli Sin ini Belum Sulit Dicapai Makanya Perlu Diadakan Latihan Lati Latihan Nah Kamu di Pondok Pesantren ini Termasuk Latihan Dalam Menuju Ke Ikhlas Keikhlasan Ya Kamu hidup Di Pondok Pesantren Diajari hidup Hidup Ikhlas Ngaji Karena Allah Kemudian Belajar Ngaji Berduk Makan Berduk Tidur Berduk Kemudian Bangun Tidur Berdua Ya Habis Bangun Tidur Ke kamar Mandi Berdoa Itu Kalau Yang Santri Betul Pertanyaannya Yang Santri Betul Yang Niat Jadi Seorang Santri Yang Betul Kadang-kadang Ada yang Baru Bisa Baca Doa Tidur Saja Ya Pasti Ada Ya Makanya Mulai Dari Niat Mau Tidur Sampai Bangun Tidur Itu Kamu Gali Kamu Cari Karena Kamu Jadi Santri Ya Dicari Dan Digali Kemudian Di Dihafalkan Habis Dihafalkan Dipraktekan Karena Kalau dipondok Pesan Kamu Praktekan Besok Kamu Ke rumah Tinggal Membiasakan Karena Sudah Terbiasa Ibaratnya Kamu Melafarkan Dikir Seperti Sepanah Alhamdulillah Allahu Akbar Ketika Sholat Sudah Terbiasa Jadi Tidak Usah Dihafalkan Sudah Apal Sendiri Kalau Kamu Doa Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Doa Pakai Sandal Pakai Baju Doa Ketika Senang Ketika Tidak Senang Itu Kalau Kamu Tidak Menggali Tidak Mencari Kira Tidak Tidak Bisa Makanya Ketika Dipondok Pesantren Itu Digali Dan Dipraktek Karena Tempat Untuk Belah Belajar Tidak Mungkin Kamu Ketika Umur Besok Umur 30 Tahun Seperti Pak Ali Baru Mencari Dan Baru Mempraktekan Itu Sudah Agak Terlambat Ya Juga Bisa Tapi Sudah Mulai Terlambat Ya Karena Itu Perlu Latihan Dan Perlu Kebiasaan Kalau Sudah Biasa Kemudian Menjadi Pembiasa Pembiasaan Perlu Waktu Yang Lama Tidak Waktunya Tidak Sedikit Tidak Bisa Itu Karena Belajar Ikhlas Itu Perlu Waktu Yang Lama Waktu Yang Lama Ya Contohnya Saja Kamu Memberikan Sesuatu Kepada Teman Kamu Itu Pasti Di dalam Hati Kamu Masih Ada Rasa Rasa Ingin Membicara Membicarakan Kalau Itu Tidak Dilatih Dari Sedikit Demi Sedikit Ya Tidak Bisa Untuk Menghilang Menghilangkan Ya Tidak Kira-kira Itu Dilatih Terus Dan Terus Terus Akhirnya Kita Bisa Ikhlas Bisa Ikhlas Ya Ya Paham Ya Kemudian Masuk Ke Selanjutnya Sebelum Masuk Ke Selanjutnya Ada yang Ditanyakan Tidak Ada ya Kita Belajar Tentang Dua Apa Dua Pertama Ikhlas Sekarang Kita Belajar Tentang Khauf Ya Tentang Khauf Khauf Itu Adalah Berarti Takut Itu Arti Secara Bahasa Kemudian Arti Secara Istilah Khauf Adalah Gejolak Jiwa Yang Timbul Akibat Dugaan Akan Munculnya Sesuatu Yang Dibenci Dan Hilangnya Sesuatu Yang Disenah Disenah Akitimbul Akibat Dugaan Akan Munculnya Sesuatu Yang Dibenci Dan Hilangnya Sesuatu Yang Disenah Khauf Dia Takut Ketika Terjadi Munculnya Sesuatu Yang Dibenci Dan Sesuatu Yang Disenah Itu Hilang Ini Kita Belajar Belajar Yang Khauf Yang Dalam Arti Yang Mudah Ya Dalam Arti Yang Mudah Dasarnya Khauf Terdapat Di Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 112 Dan Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 175 Ayo Dibaca Bersama-sama Bis Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Itu dasarnya Dari Khauf Khauf Ya Semoga Pertemuan pada Pagi hari ini Mbak Manfaat Ya Ya Kemudian Dibaca Dibaca lagi Dibaca lagi Dan dipelajari Kita minggu depan Ketemu lagi Ya Dalam Materi Taubat Ya Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Abulan Dibaca Terima kasih.